Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Hartati, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Malang, nomor Induk Mahasiswa 22304071017, sekaligus Guru Bahasa Indonesia di MPSM 1 Mataram. Hari ini, Kamis 30 November 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran materi cerita fantasi di kelas 72 MPSM 1 Mataram dalam rangka uji kinerja LPTK Universitas Islam Malang. Selamat menyaksikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ya. Oh iya, siapa yang sakit? Ya. Baik ibu, cek kehadiran dulu ya, sebelum kita belajar. Ahmad Alparis, Aira Juwita, Amalina, Apisena, Bayi Akila, Sapanisa, Siara. Alhamdulillah ya, berarti hanya ayah saja yang tidak masuk karena sakit. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas, silakan pimpin doa dulu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai belajaran kita pada siang hari ini. Atau kita berdoa. Berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Amin, Amin. Terima kasih, Dapak ya. Baik, anak-anak, kalau kalian siap belajar hari ini, silakan arahkan lingkaran berwarna biru ini ke jempol berwarna hijau. Silakan di telpon genggam kalian masing-masing. Ya, baik ya, berarti sudah sebagian besar ini siap untuk belajar ya, anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin tentang cerita Pantah Pantasi. Nah, siapa yang ingat apa yang dimaksud dengan cerita Pantasi? Silakan, Faris. Cerita Pantasi adalah cerita yang dikarang dari imajinasi pengarang. Ya, jadi cerita yang dikarang berdasarkan imajinasi pengarang. Kemudian ciri-ciri, siapa yang masih ingat? Ya, Kaila, silakan. Adanya kejadian keajaiban, misteri, dan keanehan. Terus ide ceritanya itu terbuka, memiliki... Apa ya? Ya, toko yang unik. Memiliki sifat tip atau tidak nyata, menggunakan berbagai macam latar atau litas waktu. Ya, bagus ya. Kemudian yang terakhir, ada yang masih ingat jenis-jenis cerita Pantasi? Ya, silakan lukman. Cerita Pantasi total dan cerita Pantasi edita. Ya, Alhamdulillah semuanya. Tepuk tangan untuk ketiga temannya yang bernyata masing-masing. Pernahkah kalian membaca atau menonton cerita Pantasi? Pernah. Pernah. Nah, cerita Pantasi apa yang pernah kalian baca? Harry Potter. Apa, teman-teman? Oh, Masya Allah. Ternyata anak-anaknya bu guru ini suka semua dengan cerita Pantasi ya. Baik. Ya, anak-anak. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan teknologikal pedagogic content knowledge atau TPEC menggunakan teknologi dengan model pembelajaran problem based learning. Kalian mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik cerita Pantasi yang dibaca atau didengar dengan benar dan cepat. Kenapa kita perlu mengetahui cerita Pantasi? Balian. Mendapatkan hiburan. Mendapatkan hiburan. Benar tidak? Benar. Iya. Amanatnya. Iya. Jadi ada apa? Kira-kira itu apa? Amanat. Iya, ada pesan yang mendidik. Kalian pernah lihat bangunan megah? Tidak. Apakah bangunan megah itu tercipta begitu saja? Tidak. Tidak. Nah, sama halnya dengan unsur-unsur intrinsik dalam cerita Pantasi. Jadi, dengan hadirnya unsur-unsur tersebut, maka nanti akan tercipta cerita Pantasi yang bagus. Yang menarik. Coba kalian amati video ini ya, anak-anak. Ahmad dan tiga putih yang berhubungan. Ahmad adalah seorang anak laki-laki yang berhubungan dengan ayah dan adik misalnya. Dan mereka berhubungan dengan sebuah hubungan yang sudah tua. Bantas, kemanakah ibu Ahmad? Ibu Ahmad sudah berhubungan sejak dia masih kecil. Dan sekarang, yang menjadi menampung keluarga dan mencari nangkah dengan ayahnya. Sekian lagi, Ahmad berpaksa dalam sebuah sekolah karena memang keadaan ekonominya yang tidak menguginkan. Sang ayah juga memang sudah tidak sanggup untuk mencari sekolah Ahmad. Dan Ahmad pun membantu ayahnya bekerja. Ayahnya bekerja di salah satu petangannya yang berhubungan di rumah yang besar. Dan ia membantu ayahnya supaya sang ayah tidak terlalu pencapaian. Di suatu pagi, ketika ia menggantar membantu ayahnya bekerja. Ia terlihat ada seorang kakek tua yang berhubungan di sini memenaskan. Gimana? Memang sang kakek tua keadaan yang terlihat dan sangat lelah, ketih dan juga sedang tersungguh di jalan. Sang kakek memerintah Ahmad supaya segera menolongnya. Ahmad pun bergeris menolong kakek dan juga mengobati luka yang ada pada dengung kakek. Kemudian, Ahmad bercerita kepada kakek mengenai keadaan di hidupnya. Dan setelah selesai, dia ingin mengaksakan kakek. Namun sang kakek malah beromantik. Sang kakek berolah diantar oleh Ahmad dan malah memberikan seru kus kaya kepada dia. Setelah dibuka, kelihatan dalam kukus kaya tersebut terdapat tiga biji jauh kemas yang juga merupakan jauh pengajari. Jika biji tersungguh ditanggung dengan cara yang ikhlas dan sabar, maka hasil buahnya akan sangat menguliskan. Ahmad mengucapkan terima kasih dan kembali melanjutkan perjalanan dia menuju ke tempat pekerja. Setelah dia pulang dari pembantu bapak yang bekerja, dia pun bercerita mengenai kejadian pagi tadi. Esok harinya, Ahmad dan juga bapaknya menanami jauh tersebut di akun belakang rumahnya. Setiap harinya, dia dan juga akhirnya selalu merawat tanaman jauh untuk menyeraminya secara inus dan tulus. Setelah itu, dia menunggu indah tanaman tersebut berdua. Setelah tanaman jauhnya berdua, Ahmad dan ayahnya tidak memasaknya. Namun, apa yang terjadi pada jauh pembantu Ahmad dan kejauh? Karena memang biji jagungnya juga terbuat dari kemas dan tidak bisa dimangkati. Jadi, dia bilang kepada ayahnya dan terlihat untuk menjualnya saja. Sehingga, dia dan ayahnya pun menambahkan waktu dihasil menjual biji jagung emas tersebut. Ajibnya lagi, tanaman jagung tersebut selalu berdua sekali dalam seminggu. Hal itu membuat Ahmad dan kejauh bisa mencubi kebutuhan tanpa harus bekerja keras habis. Sekarang, hidupnya sudah sejahtera dan berkutupan. Karena Ahmad dan kejauhnya adalah orang yang baik hati, maka dia memberikan kejauh emas untuk orang yang membutuhkan dan membantu orang miskin. Informasi apa yang kalian peroleh dari cerita fantasi tersebut? Yuk, siapa yang? Ya, ada, Pak. Terlalu. Selalu menolong orang yang kesusahan. Selalu menolong orang yang kesusahan. Tokoh siapa yang menolong orang yang kesusahan? Ahmad. Ahmad. Ada yang lain? Siapa yang? Informasi yang diperoleh dari cerita fantasi yang tadi? Ya, Kak Ina, coba, Kak. Selalu sabar dan pantang menyerah. Selalu sabar dan pantang menyerah. Baik ya, Bu Guru ingin membagi kalian ya menjadi delapan kelompok. Silahkan langsung ke kelompok masing-masing ya. Bu Guru akan bacakan kelompoknya. Langsung berbalik arah ya. Untuk kelompok satu, Zikrini, Husna, M. Aya. Kemudian kelompok dua, Kayla, Rapasha, Dapa, Aira Juita. Kemudian kelompok tiga, Amalina, Malika, Nizam, dan Lukman. Ya, Bu Guru ingin bertanya dulu anak-anak. Adakah yang tahu, adakah dari kalian yang tahu apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur intrinsik cerita fantasi? Siapa yang tahu? Tadi ada Ahmad itu apa namanya? Ya, Apisena, Tokoh, Alur, Masalah, Latar, Ada lagi? Tema, Konflik. Jadi ada beberapa unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Ide pokok cerita. Kemudian ada Alur. Masih ingat Alur? Apa istilah lainnya? Plot. Plot. Plot itu adalah Alur ya. Rangkaian peristiwa yang membentuk satu kesatuan cerita. Kemudian adalah Latar. Latar atau Setting. Setting itu adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Kemudian ada Tokoh. Sama tidak antara Tokoh dengan Penokohan. Jadi Tokoh itu, anak-anak, pelaku di dalam cerita-cerita. Kalau Penokohan tadi ini ya, di penggambaran latak atau karakter Tokoh di dalam cerita-cerita. Kemudian ada sudut pandang. Posisi pengarang dalam membawakan cerita. Nah, ini ada sudut pandang orang pertama. Biasanya menggunakan kata-kata. Kata-kata, aku. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga. Nah, dia atau mereka. Kemudian ada amanat. Nah, ini yang terakhir. Ini wajib. Biasanya ada. Jadi dalam cerita fantasi itu ada pesan. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita. Nah, sekarang coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Tadi kan kalian sudah menonton. Apa yang ditonton tadi? Tiga fantasi berjudul apa? Amadak. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian kaitannya dengan unsur intrinsiknya. Mulai dari tema. Kira-kira temanya apa? Kemudian alur. Dia menggunakan alur apa? Maju, mundur, atau campur? Campuran. Kemudian latarnya di mana? Misalnya ada dua latar. Sebutkan. Nah, tadi kan kalian sudah tonton. Kemudian setelah latar apa tadi? Ada? Apa setelah latar? Tokoh. Tokohnya siapa? Nah, kemudian penokohannya bagaimana? Nah, apakah Ahmad saja tokohnya? Tidak. Tidak. Silakan diskusikan dengan kelompokmu. Penokohannya bagaimana? Kemudian sudutnya pandang yang digunakan. Apakah sudut pandang orang pertama atau orang ke tiga? Serba tahu, silakan. Kemudian amanat. Apa sih amanat yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut? Nah, kalian klik. Kalian tulis jawaban kalian di sini. Ya, anak-anak. Di tautan yang sudah ditampilkan di feedback tersebut. Nah, silakan langsung dituliskan. Nanti kalian akan mempresentasikannya ke depan. Jadi yang digunilai nanti adalah kekompakan kalian. Kemudian kesesuaian unsur intrinsik. Sesuai dengan cerita tersebut. Ya, Bu Guru akan menilai kekopatan kalian. Kemudian ketepatan jawaban kalian. Ya, kalian tuliskan ya temanya apa, buktinya apa. Ya, tokohnya siapa. Kemudian wataknya bagaimana. Silakan. Ya, kalian bisa buka buku pelajaran bahasa Indonesia kalian juga sebagai acuan tempat belajar. Atau-lajar tempat, waktu, dan suasana. Ya, yang secara dominan kira-kira di mana latarnya. Ya, yang kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Ya, jadi bukan semuanya untuk latarnya anak-anak. Ada yang kesulitan? Silahkan bisa ditanya. Ya, coba dianalisis lagi. Coba kalian analisis kembali teksnya. Ya, boleh. Ditonton lagi, boleh. Nah, kemudian kalian bisa membaca itu sama ya. Teksnya sama dengan cerita yang tadi, yang kalian tonton. Boleh ditonton kembali. Ya, jadi Ibu Guru akan menilai kekopatan kalian. Ya, kerjasama kalian dalam memberikan ide-ide. Ya, ada kesulitan, Ananda. Tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sama sudut pandang dan amanat. Silahkan langsung dijawab di tautan yang tersedia ya. Ya, 5 menit lagi ya. Silahkan jawab semampu kalian. Sudah ya. Baik, kelompok siapa yang akan tampil dulu pertama? Kelompok satu, kelompoknya... Yang lain mendengarkan, nanti kalian boleh menanggapi. Jika menurut kalian tidak sesuai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita di sini tuh mau ngebahas unsur-unsur instrik yang ada di cerita Ahmad dan... Apa sih? Ahmad dan... Tiga butir jagung emas. Tema, temanya itu keajaiban dan kemustahilan. Latar tempat, pedesaan, hutan, dan kebun. Latar waktu, pagi hari. Alur maju. Tokoh dari cerita tersebut adalah... Ayah, Ahmad, adik, dan kakek tua. Penokohan, Ahmad protagonis dan kakek tua protagonis juga. Bentar. Sudut pandang. Oh, watak. Watak Ahmad. Ahmad selalu baik, sabar, dan suka membantu. Kakek tua, baik, dan suka membantu. Sudut pandang. Menggunakan sudut pandang orang ketiga karena pengarang menceritakan. Kisah tokoh Ahmad. Amanat. Amanatnya adalah selalu sabar, ikhlas, dan pantang menyerah dalam menyehadapi cobaan. Konflik. Konfliknya ketika Ahmad sedih karena kondisi ekonomi keluarganya yang sedang buruk. Baik. Itu dari kelompok satu. Ada yang mau menanggapi anak-anak? Apakah menurut kalian ada yang tidak sesuai? Dari jawaban kelompoknya Zikri nih. Ada yang mau menanggapi? Sepakat dengan jawaban kelompok Zikri? Sepakat? Baik. Sepakat. Kalau begitu, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Zikri ini ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok enam akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang unsur-unsur intritik dalam cerita Ahmad dan tiga butir jagung emas. Tema, kesulitan hidup dan keikhlasan. Cerita ini mengangkat tema kesulitan hidup yang dihadapi oleh Ahmad dan keluarganya. Namun juga menonjolkan nilai keikhlasan dan ketulusan dalam membantu sesama. Yang kedua, tokoh. Ahmad, yang pertama ada Ahmad. Ahmad ini tokoh utama. Kalau ayah Ahmad ini tulang punggung keluarga. Kakek tua itu karakter pembawa berkah dalam cerita. Tiga, alur. Satu, pengantar. Pengenalan latar belakang Ahmad dan keluarganya serta kondisi kehidupannya sulit. Kedua, konflik kesulitan ekonomi. Kelilangan ibu dan keputusan Ahmad untuk berhenti sekolah. Pertemuan dengan kakek. Ahmad melawan kakek tua yang memberinya hadiah jagung emas. Terus penanaman. Jagung Ahmad dan ayahnya menanam jagung emas dan merawatnya dengan keikhlas. Keajaibannya. Tanaman jagung emas memberikan hasil yang luar biasa. Meskipun buahnya tidak bisa dimakan. Penyelesaiannya, Ahmad dan ayahnya menjual biji jagung emas. Mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan berbagi keberuntungan dengan orang lain. Latar, latar, latar tempat, gubuk, pendesaan, pedesaan, dan hutan. Latar waktu, pagi, latar suasana sedih dan bahagia. Penokohannya, Ahmad protagonis, ayah Ahmad protagonis, tetangganya protagonis, kakek protagonis, adik protagonis. Sunduk pandangnya, orang ketiga. Amanatnya, selalu membantu orang lain yang kesusahan dan selalu sabar dan pantang menyerah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari ke-8 kelompok tadi. Kelompok siapa kira-kira yang paling tepat? Jawabannya. Kelompok siapa kira-kira yang paling tepat dan lengkap. Kelompoknya kaina tidak katanya? Coba kelompoknya kaina. Kenapa? Kelompoknya kaina yang lengkap. Bagaimana yang lain? Kelompoknya kaina yang paling lengkap? Baik ya. Beri tepat tangan untuk kelompok kaina ya. Jadi, kelompok kaina akan bu guru beri hadiah ballpoint-nya paling lengkap. Yang lain juga sudah dah? Bagus. Baik. Anak-anak, jadi ketika kita... Perhatikan. Ketika kita mau menganalisis sebuah unsur intrinsik dari cerita fantasi, kita harus memahami keseluruhannya dulu. Isinya seperti apa? Apa yang dominan? Perhatikan semuanya. Perhatikan bu guru. Jadi, apa yang dominan di sana? Kompliknya apa? Tadi, coba kita telusuri kembali. Kira-kira itu yang tadi itu temanya tentang apa anak-anak? Tema itu dia cerita tersebut bercipta tentang apa? Dia bercerita tentang tokoh Ahmad dan keajaiban tiga butir jagung emas. Kan itu yang mengubah hidup Ahmad. Kan permasalahannya Ahmad tadi kan setelah dia meninggal ibunya itu seperti apa? Iya, agak susah hidupnya kan. Nah, mereka harus mencari napkah sendiri ya. Dia harus membantu ayahnya bekerja. Kan itu permasalahannya. Karena ibunya sudah meninggal. Nah, kemudian di tengah jalan ya waktu dia di hutan itu di jalan tepatnya, dia menemukan seorang kakek. Nah, kakek-kakek itu memberinya, ya tadi kan, jagung emas yang tadi yang bisa merubah hidup si Ahmad. Ya kan? Jadi itu intinya dia berbicara tentang ini keajaiban jagung emas. Ini pantasinya. Ya, jadi jagung tersebut dia berbiji apa? Emas. Ya, yang bisa dijual oleh si Ahmad. Ya kan? Jadi dari sana itu dia mengubah hidupnya Ahmad. Jadi kita harus tahu mana yang paling menonjol. Kemudian untuk tokoh ya tadi sudah. Kita perlu mendeskripsikan lebih rinci. Nah, wataknya seperti apa? Misalnya Ananda yang tokoh Ahmad. Misalnya dia apa tadi? Bagaimana wataknya? Baik hati, ya. Rajen, beker, bekerjanya kan dia yang membantu orang tuanya. Nah, itu kita harus rincikan. Ya, seperti itu. Di terjangan kita hanya mengatakan protagonis. Protagonisnya seperti apa? Ya. Nah, kakek misalnya. Kakek itu kan dia tadi memberi si Ahmad apa? Ananda. Apa yang diberikan kepada si Ahmad? Jagung itu. Ya. Apakah dia pemberi kakek itu? Minta balasan? Tidak. Maka bisa kita kategorikan wataknya itu dermawan. Ya kan? Suka memberi-memberi Ahmad itu ternyata itu sangat bermanfaat dalam hidup Ahmad. Ya. Kemudian, ya tadi sudah ada latarnya tadi di gubuk ya. Di rumah Ahmad. Ya kan? Kemudian ada di jalan yang ketemu kakek. Nah, kemudian ya tadi sedih ya latar suasananya. Kemudian apa lagi? Sudut pandang. Nah, sudut pandang sudah betul semuanya ya. Sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Ya. Kemudian apa lagi? Ama? Amanat. Apa amanatnya? Ya, kita harus selalu membantu orang walaupun apa anak-anak? Ya, dalam keadaan susah. Ya. Kemudian kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus bekerja keras. Seperti Ahmad. Ya kan? Tidak pernah berputus asa walaupun kondisi ekonominya seperti itu. Begitu ya, kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini tentang unsur-unsur intrinsik dari cerita pantas-pantasi. Coba lihat teman-anak. Oke. Tempat, waktu, dan suasana dalam cerita apa namanya? Apa? Latar. Baik. Yang kedua. Penggambaran watak karakter dari para pelagu atau tokoh? Apa? Penokohan. Baik, betul. Kemudian, pesan yang ingin disampaikan melalui cerita. Apa? Amanat. Oh, betul. Lanjut. Para pelaku yang ada dalam cerita. Ya, tokoh. Kemudian, inti gagasan atau ide dasar sebuah cerita. Apa? Tema. Tema. Baik, lanjut. Posisi pengarang dalam melalui cerita. Sudut pandang. Yang terakhir adalah rangkaian peristiwa. Halo. Ya, tinggal di-submit. Ya. Jadi ini tinggal ditulis namanya. Misalnya, Abi. Nah, itu ya. Seperti itu. Baik, kan anak-anak begitu ya. Bagaimana perasaan kalian selama belajar hari ini tentang cerita fantasi? Api Sena bagaimana? Kamu senang atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira kalian mudah tidak dalam mengidentifikasi ataupun menganalisis unsur-unsur intrinsik cerita fantasi? Oke, baik ya anak-anak. Jadi ya anak-anak untuk menambah pemahaman kalian tentang teks cerita fantasi, kalian nanti bisa membaca buku-buku ini. Ya anak-anak. Ada beberapa buku yang bisa kalian jadikan referensi untuk menambah wawasan kalian tentang teks cerita fantasi. Sebentar ya. Ada buku jenis-jenis teks, fungsi, struktur, dan kaedah kebahasaan mata pelajaran bahasa Indonesia SMP MTS karya Dr. E. Kosati Terbitan Rama Widya. Kemudian buku bahasa Indonesia kelas 7A karya E. P. Triana Terbitan Intan Pariwara. Kemudian ada buku bahasa Indonesia karya Subarna Rahma dan kawan-kawan Terbitan Kemendik Butristek. Kemudian buku bahasa Indonesia karya Sri Iswanti Terbitan Putra Nugraha. Dan kalian bisa belajar di Youtube ya dengan alamat HTTPS ya TT2 slash www.youtube.com ya slash watch kanatanya P sama dengan N, K besar, K, H, L, D, U, H, 4, Min, M ya. Itu yang bisa kalian gunakan ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti insya Allah kita akan belajar apa anak-anak? Struktur dan kaedah kebahasaan, teks, cerita, pantas, pantas. Sampai di sini pelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Baik ya. Tepuk tangan untuk semuanya karena sudah belajar dengan serius ya. Terima kasih anak-anak. Baik ya teman-teman, untuk menutupi pelajaran kita pada siap hari ini, mari kita berdoa, berdoa, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Silahkan anak-anak, terima kasih banyak semuanya ya.